Pertamina Sedara pemerintah Indonesia melalui Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi per 1 Oktober 2023 kemarin. Pasca naiknya harga BBM non-subsidi, sejumlah warga mulai beralih membeli BBM subsidi jenis Pertalite agar kendaraannya tetap bisa digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Di tengah sejumlah harga bahan pokok yang sedang melonjak naik di pasaran, Pertamina kini juga menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Tingginya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Dexlite membuat sejumlah konsumen yang selama ini menggunakan BBM tersebut kini mulai beralih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Saat ini, harga BBM Pertamax dijual dengan harga Rp14.000 per liternya, di mana sebelumnya harga Pertamax dijual dengan harga Rp13.300 per liternya. Sedangkan BBM jenis Dexlite kini dijual dengan harga Rp17.200 per liter, di mana sebelumnya dijual dengan harga Rp16.950 per liternya. Salah seorang konsumen, Ahmad, mengatakan bahwa dirinya kini mulai beralih menggunakan BBM bersubsidi karena tidak mampu harus mengeluarkan budget lebih besar untuk membeli BBM. Sebelumnya, dirinya menggunakan BBM non-subsidi namun karena harganya naik, akhirnya terpaksa harus membeli BBM bersubsidi karena penghasilan yang terbatas. Rasanya makin berat kita berkenderaan. Ya Pak, berarti sama ini pakai pertama Pak? Ya. Sekarang pakai beralih? Ya. Beralih ya? Beralih. Karena ini lebih murah ya? Kira lebih murah, untuk menyencengkan. Pak, harapan yang gimana nih Pak? Saya masih stabil lah dengan memberatkan kami rakyat kecil ini. Para warga berharap pemerintah bisa mengkaji ulang dalam menaikkan harga BBM non-subsidi. Apalagi saat ini, harga sejumlah bahan pokok sedang meloncek naik di pasaran. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada harga bahan pokok di pasaran. Dari Aceh Baradaya, Aziz Saputra, TV Raca melaporkan.